Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia Oke pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang Jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebalak balik bisa tidak Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Ambil aja sisi bermanfaatnya dan tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa Oke untuk di tema video kali ini yaitu yang mau perbaiki komunikasi Jadi siapa dia yang mau perbaiki komunikasi sama kamu Buat kalian yang ingin personal reading atau buat kalian yang mau konsultasi atau coaching Kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini Oke kita lihat yang mau perbaiki komunikasi sama kamu Siapa dia yang mau perbaiki komunikasi sama kamu Ada energi Libra Taurus Capricorn Virgo Kemudian ada Libra Gemini Aquarius Taurus Capricorn Virgo Kemudian di sini juga ada Leo Leo juga strong ya Energinya di sini Oke Kemudian di sini ada Aries juga kuat ya di sini Oke Siapa yang mau perbaiki komunikasi sama kamu Beberapa di antara mereka Dulunya Orang ini pernah berkorban Memperjuangkan kamu Bahkan beberapa di antara mereka Sepertinya Bucin banget dulu sama kamu Gitu ya Makanya dia mau berkorban Karena dia mencintai kamu Tulus dari hati dia yang paling dalam Dan di sini Beberapa di antara mereka ya Yang aku lihat Memang sikapnya dia Lama-lama berubah Gitu ya Lama-lama suka ghosting Tarik ulur Gitu ya Itu yang membuat Pada akhirnya Kamu dengan dia Berpisah Tapi sebenarnya Sampai detik ini Mereka Masih menyimpan Perasaan yang besar ke kamu Gitu ya Bahkan jika dilihat Dari energi dia yang saat ini Beberapa di antara mereka Batinya merasa tertekan Merasa tersiksa Karena Sebenarnya Hati perasaan dia Masih kuat ke kamu Gitu ya Tapi dari segi ikatan Kenapa aku dan kamu ini Kok berantakan Gitu ya Tidak seperti Yang dulu Gitu ya Jadi beberapa di antara mereka Sebentar lagi Mereka ingin Memperbaiki komunikasi Dia ke kamu Karena Mereka Merasa Hidup tanpa kamu Rasanya hampa Gitu ya Hidup tanpa kamu Rasanya tidak bahagia Dan hidup tanpa kamu Dia merasa Sensara Itu yang membuat Mereka Sebentar lagi Ingin memperbaiki Komunikasi Dia ke kamu Memang sih Yang aku lihat Dulunya Kamu dan dia Banyak sekali Perbedaan Gitu ya Banyak sekali Tekanan Gitu ya Tekanan dari orang lain Tekanan dari orang tua Gitu ya Ada yang Perbedaan usia Perbedaan status Tapi Orang ini Tetap Terus Memperjuangkan Hubungan dia Ke kamu Karena dia Mencintai kamu Gitu Dan disini Aku merasa Bahwa dalam Waktu dekat Dia akan Segera Memperbaiki Komunikasi dia Karena Mereka Sudah Tahan Menahan Rindu ke kamu Menahan Perasaan Dia Gitu ya Kesensaraan Dia yang selama ini Dia pendam Karena dia Sudah tak Bersamamu Jadi Orang ini Sebentar lagi Akan hadir Dan mau Memperbaiki Komunikasi Dia ke kamu Jadi seperti itu Ya Dan disini Ada juga Yang Dulunya Orang ini Masih Childish Gitu ya Ketika dia Masih Menjalani Hubungan Sama kamu Orang ini Masih Belum Menunjukkan Sikap Yang dewasa Masih Suka Cenderung Memikirkan Ego dia Sendiri Sampai Terkadang Ya Beberapa Di antara Kamu Kayak Aku Ngerasa Kurang Perhatian Banget Dari Kamu Gitu Aku Sedih Banget Kenapa Orang lain Bisa Romantis Bisa Sama-sama Saling Memperhatikan Kok Kamu Gak Bisa Kayak Gitu Ke Aku Gitu Ya Kok Kamu Kayaknya Masih Childish Gitu Ya Dan Saat Ini Aku Melihat Beberapa Di antara Mereka Yang Mau Perbaiki Komunikasi Mereka Sudah Menunjukkan Sikap Yang Lebih Dewasa Gitu Ya Tapi Nantinya Beberapa Di antara Kamu Sedikit Ragu Hadirnya Dia Karena Ya Jika Ingat-ingat Kejahatan Yang Dia Lakukan Ke Kamu Dulu Jika Ingat-ingat Sikap Dia Yang Dia Lakukan Ke Kamu Dulu Itulah Yang Membuat Kamu Sebenarnya Ragu Gitu Ya Ada yang Ragu Ada yang Penasaran Ada yang Seneng Gitu Cuman Masih Ada rasa Trauma Aja Kamu Masih Takut Apabila Dia Masih Celdis Seperti Yang Dulu Dia Masih Temperamen Seperti Yang Dulu Padahal Aku Melihat Mereka Berubah Secara Sungguh-sungguh Karena Dia Menyesal Karena Ternyata Kamu itu Memiliki Nilai Tersendiri Gitu Ya Ternyata Ya Gak Ada Seseorang Yang Kayak Kamu Makanya Aku Ingin Perbaiki Komunikasi Sama Kamu Biar Aku Bisa Memperjuangkan Kamu Lagi Gitu Ya Biar Aku Juga Bisa Menunjukkan Bagaimana Aku Saat Ini Sudah Berubah Gitu Sudah Beda Gak Seperti Yang Dulu Disini Memang Si Yang Aku Lihat Dulunya Orang Ini Sangat Berambisi Ingin Memiliki Kamu Gitu Jadi Orang Ini Dulu Kayak Suka Ngejar Kamu Gitu Yang Semula Kamu Gak Cinta Jadi Cinta Sama Dia Yang Semula Kamu Gak Nyaman Sama Dia Jadi Nyaman Karena Ada Rasa Ambisi Dari Dia Karena Aku Melihat Dulu Orang Ini Sangat Berkorban Untung Mendapatkan Kamu Dan Kamu Gak Tahu Bahwa Dibalik Perjuangan Dia Ternyata Ada Sisi Childish Sisi Ketidak Dewasaan Dari Dia Sehingga Membuat Kamu Dan Dia Jadi Sering Berantem Karena Sikap Dia Yang Childish Membuat Kamu Jadi Banyak Tekanan Karena Dia Masih Suka Memikirkan Diri Dia Sendiri Padahal Kamu Juga Butuh Perhatian Dulunya Padahal Kamu Juga Butuh Disayangi Sama Dia Tapi Orang Ini Gak Pernah Ada Buat Kamu Jadi Itu Yang Membuat Kamu Merasa Bosan Sama Dia Dan Pada Akhirnya Kamu Miskomunikasi Atau Stuck Komunikasinya Dan Disini Aku Melihat Yang Mau Perbaiki Komunikasi Beberapa Di Antara Mereka Dulunya Ada Yang Dia Pernah Janji Besar Sama Kamu Gitu Ya Pernah Janjiin Keseriusan Sama Kamu Pernah Janjiin Komitmen Sama Kamu Pernah Juga Memberikan Harapan Gitu Ya Ke Kamu Tapi Kayak Kamu Ngerasa Aja Bahwa Kok Makin Lama Orang Ini Gak Pernah Nepati Janji Yang Pernah Dia Katakan Ke Aku Itu Yang Membuat Beberapa Di Antara Kamu Merasa Ragu Gitu Ya Dan Saat Ini Kamu Dan Dia Sebenarnya Masih Ada Ikatan Karena Beberapa Di Antara Kamu Masih Belum Pernah Ada Kata Putus Tapi Beberapa Di Antara Mereka Dia Menjauh Dari Kamu Gak Ada Komunikasi Gak Ada Kabar Tapi Dia Selalu Update Status Dia Selalu Online Gitu Ya Itu Yang Membuat Kamu Sebenarnya Masih Berartikah Aku Di Dalam Hidup Kamu Atau Mungkinkah Kamu Sudah Menemukan Orang Lain Gitu Ya Jadi Yang Mau Perbaiki Komunikasi Ya Dia Seolah Itu Kayak Saat Ini Merasa Menyesal Bukan Cuma Menyesal Aja Tapi Beberapa Di Antara Mereka Juga Merasa Sedih Gitu Karena Beberapa Di Antara Mereka Itu Kayak Saat Ini Melihat Situasinya Gitu Ya Tepat Bagi Dia Untuk Bisa Memperbaiki Komunikasi Sama Kamu Gitu Tapi Ada Juga Beberapa Di Antara Mereka Yang Merasa Takut Gitu Loh Takut Untuk Menghubungi Kamu Karena Ya Sangking Banyak Gitu Ya Rasa Bersalah Dia Dulunya Ke Kamu Gitu Jadi Membuat Dia Gak Berani Gitu Tapi Ada Juga Yang Berani Mungkin Saat Ini Kamu Sudah Terkoneksi Lagi Sama Dia Atau Bisa Aja Belum Ya Dan Disini Memang Aku Melihat Ya Orang Ini Ada Yang Sikapnya Itu Kayak Keras Kepala Ada Yang Dari Perkataan Selalu Menyakitkan Gitu Ya Jadi Itu Yang Sebenarnya Membuat Kamu Gak Betah Tapi Kamu Cinta Gitu Dari Segi Sikap Kamu Gak Suka Tapi Dari Segi Perasaan Kamu Masih Cinta Gitu Karena Bagaimanapun Juga Kamu Itu Bukan Tipikal Seseorang Yang Mudah Berpindah Kelain Hati Gitu Jadi Sebisa Mungkin Ketika Kamu Sayang Sama Seseorang Walaupun Terkadang Kamu Harus Disakiti Kamu Gak Bisa Begitu Aja Menghilangkan Perasaan Kamu Gitu Ya Untuk Orang Lain Sebelum Segala Sesuatunya Beres Gitu Ya Karena Apa Beberapa Kebanyakan Di antara Kamu Kamu Itu Tipikal Seseorang Yang Ketika Mencintai Sepenuh Hati Tapi Terkadang Ketika Kamu Sudah Sepenuh Hati Mencintai Disitulah Kamu Sering Sekali Merasa Dimanfaatkan Dikecewakan Dan Dibongin Gitu Jadi Beberapa Di antara Mereka Itu Kayak Ya Aku Menyesal Gitu Ya Ternyata Kamu Sebegitu Berharga Gitu Ya Kamu Sebegitu Spesialnya Kamu Berbeda Daripada Yang lain Makanya Aku ingin Perbaiki Komunikasi Kembali Sama Kamu Gitu 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 Karena Sejujurnya Kehilangan Kamu Itu Kayak Bagaikan Kehilangan Permata Yang Berharga Gitu Apabila Kamu Mau Kembali Sama Aku Aku Akan Janji Gitu Perbaiki Sikap Prilaku Aku Yang Selama Ini Buruk Di Mata Kamu Gitu Dan Aku Akan Mencoba Membahagiakan Kamu Lagi Gitu Dan Disini Ada Juga Yang Sepertinya Kamu Dengan Dia Usianya Berbeda Terpau Jauh Gitu Ada Juga Yang Kamu Dan Dia Bertolak Belakang Dibilang Nyaman Nyaman Gitu Ya Tapi Sering Sekali Kamu Dan Dia Berantem Jadi Beberapa Di antara Mereka Saat Ini Yang Mau Perbaiki Komunikasi Sama Kamu Dia Adalah Seseorang Yang Dulu Pernah Menaruh Hati Kekamu Gitu Ya Dan Adanya Perbedaan Usia Yang Cukup Jauh Dan Orangnya Menurut Aku Juga Tipe Seseorang Yang Misterius Gitu Ya Orangnya Misterius Susah Ditebak Baik Sikap Ataupun Keinginan Dia Susah Kita Tebak Dan Dia Juga Tipikal Seseorang Yang Suka Overthinking Ke Kamu Dia Juga Cemburunya Besar Ya Dia Itulah Yang Mau Memperbaiki Komunikasi Dia Ke Kamu Saat Ini Terus Aku Juga Melihat Beberapa Di Antara Mereka Dulu Sering Banget Sepertinya Orang Ini Kayak Nyiksa Batin Kamu Sering Nyakiti Hati Kamu Nyakiti Jiwa Kamu Perasaan Kamu Sakit Sabarnya Kamu Aja Kamu Masih Bisa Mempertahankan Hubungan Ini Sampai Detik Ini Dan Disini Aku Melihat Beberapa Terakhir Kebelakangan Kemarin Kamu Masih Sempat Bertengkar Hebat Sama Dia Dan Padain Kamu Saat Ini Tidak Saling Sapa Karena Sikap Dia Yang Begitu Keras Ucapan Dia Yang Begitu Menyakitkan Kemudian Sikap Dia Yang Berubah Tapi Walaupun Demikian Aku Melihat Beberapa Di Antara Mereka Sebenarnya Kangen Gitu Ya Momen Indah Sama Kamu Mereka Kangen Sama Perhatian Kamu Mereka Kangen Sama Bentuk Rasa Sayang Kamu Karena Aku Melihat Beberapa Di Antara Mereka Dia Mau Memperbaiki Komunikasi Sekaligus Untuk Meminta Maaf Kekamu Atas Rasa Bersalah Dia Yang Sangat Besar Kekamu Dan Disini Aku Melihat Ya Beberapa Di Antara Mereka Itu Mereka Memang Tipikal Seseorang Yang Bisa Dibilang Tuh Apa Ya Seolah Itu Misterius Banget Gitu Kayak Banyak Hal Yang Berusaha Dia Tutup Tutup Itu Yang Membuat Kamu Kayak Sedikit Ngerasa Curiga Sama Dia Sebenarnya Orang Saya Nggak Sih Sama Aku Sebenarnya Orang Cinta Nggak Sih Sama Aku Atau Jangan Jangan Kamu Cuma Manfaatin Aku Aja Itu Itu Yang Membuat Kamu Sedikit Merasa Ragu Sama Dia Tapi Dibilang Cinta Ya Masih Cinta Dibilang Nggak Cinta Juga Nggak Cinta Karena Apa Ya Mungkin Orang Ini Dia Terlalu Kejam Dulunya Coba Kita Lihat Siapa Yang Mau Perbaiki Komunikasi Dia Ke Kamu Disini Terlihat Si Beberapa Di antara Mereka Juga Dulunya Orang Ini Pernah Seolah Olah Pernah Menjadi Apa Ya Dalam Artian Seseorang Yang Membantu Healing Kamu Jadi Di saat Dia Hadir Di dalam Hidup Kamu Yang Semula Kamu Masih Trauma Sedikit Terobati Yang Semula Kamu Masih Takut Untuk Membuka Hubungan Baru Di saat Dia Hadir Dalam Kehidupan Kamu Kamu Jadi Merasa Happy Bahagia Tapi Entah Kenapa Lama-lama Kayak Banyak Berubah Dari Dia Sikap Dia Berubah Rasa Perhatian Dia Berubah Seolah Orang Ini Tidak Menunjukkan Cinta Yang Sama Sehingga Saat Ini Kamu Dan Dia Komunikasinya Benar-benar Terstuck Karena Apa Sudah Tidak Ada Komunikasi Lagi Seperti Yang Dulu Tapi Walaupun Demikian Beberapa Di Antara Mereka Mereka Sebenarnya Tidak Ada Niatan Untuk Meninggalkan Kamu Karena Kesibukan Karena Urusan Itu Yang Memaksakan Dia Kenapa Dia Tidak Hadir Di Dalam Kehidupan Kamu Lagi Tapi Walaupun Demikian Dari Segi Perasaan Dia Masih Cinta Dari Segi Harapan Dia Masih Berharap Sama Kamu Bahkan Dia Ingin Sekali Mengulangi Kisah Cinta Yang Sama Ke Kamu Terus Juga Beberapa Di Antara Mereka Yang Mau Berbagi Komunikasi Aku Merasa Dulunya Itu Kayak Orang Ini Sering Banget Jadi Jadi Teman Curhat Kamu Orang Ini Sering Banget Nemenin Kamu Orang Ini Sering Banget Mendengarkan Keluh Kesah Kamu Cuman Beberapa Di Antara Kamu Juga Merasa Bingung Karena Beberapa Di Antara Mereka Kamu Tiba 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 Menjauh Dan Aku Melihat Bahwa Orang Ini Sebenarnya Bukan Cuma Jadi Teman Curhat Kamu Tapi Sebenarnya Orang Ini Juga Menginginkan Harapan Yang Lebih Karena Ada Cinta Di Dalam Lubuk Hati Dia Yang Paling Dalam Jadi Aku Melihat Mereka Menyesal Bukan Bukan Menyesal Tapi Merasa Aku Merasa Bersalah Kenapa Aku Tidak Menyatakan Perasaan Aku Aja Ke Kamu Kenapa Aku Harus Munafik Padahal Aku Cinta Ke Kamu Padahal Aku Sayang Ke Kamu Padahal Aku Ingin Memiliki Kamu Tapi Kenapa Justru Malah Orang Ini Belum Sempat Menyatakan Perasaannya Tapi Justru Malah Orang Ini Menjauh Menurut Aku Karena Ada Rasa Kecemburuan Yang Mungkin Tidak Sengaja Terucap Dari Mulut Kamu Sehingga Membuat Orang Ini Merasa Sedih Dan Pada Akhirnya Mereka Menghindar Dan Setelah Mereka Menghindar Aku Melihat Beberapa Di Antara Mereka Merasa Sedih Karena Mereka Tidak Bisa Dengar Suara Kamu Lagi Karena Mereka Tidak Bisa Dengar Bercandaan Kamu Lagi Padahal Dari Segi Hati Dan Perasaan Dia Masih Kuat Kekamu Terus Aku Melihat Beberapa Di Antara Kamu Juga Dulu Kamu Sama Seseorang Yang Mau Perbaiki Komunikasi Ini Kamu Terikat Sebuah Hubungan Hubungan Tidak Jelas Ketika Kamu Mendekat Seolah Dia Malah Menjauh Ketika Kamu Menjauh Tapi Dia Mendekat Seolah Hubungan Ikatan Yang Tidak Jelas Tarik Ulur Yang Belum Menemukan Titik Terang Tapi Walaupun Demikian Aku Melihat Bahwa Orang Ini Sebentar Lagi Ingin Sekali Mencoba Hadir Lagi Di Dalam Kehidupan Kamu Bukan Cuma Sekedar Memperbaiki Komunikasi Tapi Mereka Hadir Untuk Memberikan Kepastian Ke Kamu Karena Memang Aku Merasa Beberapa Di Antara Mereka Udah Terlanjur Jatuh Cinta Udah Terlanjur Sayang Banget Ke Kamu Udah Terlanjur Cinta Mati Tapi Mereka Baru Menyadari Dan Disini Beberapa Di Antara Mereka Juga Sepertinya Dia adalah Seseorang Yang Mungkin Kamu Dan Dia Dulu Pernah Menikah Gitu Ya Tapi Ada Yang Berpisah Ada Yang Berpisah Tapi Bukan Berpisah Secara Resmi Tapi Berpisah Meninggalkan Kamu Secara Perlahan Gitu Ya Karena Ada Orang Lain Gitu Ya Karena Dia Ngejar Orang Lain Atau Mungkin Dia Tergoda Dengan Yang Lain Gitu Ya Cuman Walaupun Demikian Aku Merasa Ada Perasaan Bersalah Yang Begitu Besar Di Dalam Lubuk Hati Dia Yang Paling Dalam Saat Ini Merasa Bersalah Karena Sudah Meninggalkan Keluarga Dia Merasa Bersalah Karena Ya Memang Gak Ada Seseorang Yang Setulus Kamu Gitu Ya Merasa Bersalah Dan Ingin Memperbaiki Hubungan Maupun Komunikasi Karena Ya Ternyata Tanpa Kamu Dia Tidak Bahagia Ternyata Tanpa Kamu Hidup Dia Terasa Sulit Karena Memang Aku Merasa Ya Kamu Dulunya Tulus Sama Dia Bahkan Kamu Aja Mencintai Dia Tidak Melihat Sisi Kelebihan Maupun Kekurangan Dari Dia Tapi Kamu Gak Tahu Apa Yang Membuat Dia Jadi Menghindar Seperti Ini Sikap Dia Jadi Berubah Dia Meninggalkan Kamu Beberapa Di Antara Kamu Sudah Ada Yang Mengikhlaskan Jadi Mau Kamu Datang Mau Kamu Terserah Kamu Ada Juga Yang Sebenarnya Kamu Masih Mengharapkan Dia Mengharapkan Dia Karena Anak Bukan Karena Yang lain Terus Beberapa Di antara Mereka Ada Yang Sikapnya Sombong Ada Yang Sikapnya Jutek Ada Yang Sikapnya Keras Sama Kamu Dulu Sehingga Membuat Kamu Menjadi Pribadi Yang Selalu Ngalah Dulu Sama Dia Dan Sejujurnya Kamu Merasa Dalam Artian Walaupun Kamu Selalu Ngalah Sama Dia Tapi Tetap Di hadapan Dia Kamu Selalu Dinilai Salah Jadi Serba Salah Sama Sampai Benar Benar Kamu Sama Dia Tak Lekang Dari Perdebatan Kamu Sama Dia Tak Lekang Dari Konflik Karena Kamu Merasa Kenapa Kok Aku Sama Kamu Tidak Pernah Merasakan Kedamaian Masalah Kecil Bisa Jadi Besar Masalah Besar Malah Jadi Besar Lagi Karena Memang Aku Merasa Seolah Itu Pengorbanan Kamu Tidak Pernah Dinilai Sama Dia Karena Memang Sikap Dia Yang Menurut Aku Kurang Bisa Dewasa Dan Bijaksana Terus Beberapa Di antara Kamu Juga Ada Yang Ingin Memperbaik Komunikasi Dulunya Kamu Sama Dia Itu Ditinggal Pada Saat Kamu Sayang Sayangnya Sama Dia Jadi Jadi Pada Saat Kamu Cinta Pada Saat Kamu Sayang Sama Dia Tiba Tiba Kamu Ditinggal Tanpa Sebab Dan Alasan Yang Jelas Dan Itu Sangat Membuat Kamu Merasa Sedih Dan Terlukai Banget Padahal Kamu Sudah Terlanjur Berharap Padahal Kamu Sudah Terlanjur Memberikan Semua Hati Perasaan Kamu Ke Dia Tapi Itu Semua Harus Ditukar Dengan Kepahitan Itu Yang Membuat Kamu Merasa Sedih Dan Saat Ini Terlihat Dia Setelah Merenungi Apa Yang Sudah Terjadi Ada Penyesalan Yang Begitu Hebat Dia Seolah Ada Pergerakan Ingin Mendekat Kembali Ke Kamu Ingin Memperbaiki Komunikasi Dia Ke Kamu Karena Dia Sadar Hidup Tanpa Kamu Begitu Menyakitkan Hidup Tanpa Kamu Rasanya Tak Bahagia Jadi Seperti Itu Oke Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Semuanya Yang Sudah Mengikuti Reading Aku Mulai Dari Awal Sampai Akhir Aku Clarissa Pamit Terlebih Dahulu Sampai Jumpa Dan Ditunggu Reading Selanjutnya Bye Bye Terima Kasih